Pemisah selamat siang, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Mordopo bisa kembali menjumpai Anda. Kalau kita berbicara mengenai dunia pendidikan, sekarang sudah mulai diterapkan pembelajaran tatap muka. Dan banyak sekali respon positif juga berkaitan dengan bagaimana para anak-anak didik bisa berinteraksi kembali dengan teman-temannya, termasuk juga dengan para gurunya. Nah saya sendiri sempat bertukar pikiran dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya yang punya profesi sebagai seorang guru, tenaga pengajar. Mereka juga ternyata mengatakan hal yang serupa bahwa memang masih di era pandemi COVID-19 ini protokol kesehatan harus betul-betul diterapkan. Tetapi bagaimana anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk bisa bertemu dengan teman-teman dan juga yang pasti untuk bisa belajar bersama dengan guru-guru tercinta. Nah yang menarik, teman saya yang menjadi guru atau pengajar di daerah Serang, Banten bercerita bahwa salah satu yang aktif untuk bisa mengajar anak-anak di daerah tersebut adalah seorang anggota kepolisian. Saya jadi bingung dan bertanya-tanya, ini apa hubungannya anggota kepolisian dengan mengajar anak-anak di sebuah sekolah? Apalagi juga termasuk mendirikan sebuah sekolah. Untuk itu saya undang beliau ke studio untuk bisa berbincang-bincang di Newsline Plus yang hari ini ada Bripka Humedi. Apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Atau Pak Midi ya, panggilan akrabnya. Tepatnya bertugas di mana sih Pak? Biasa apa? Saya bertugas di Polsekter Payasa, Polreserang Kolda, Banten Pak. Sebenarnya dekat aja ya dari Studio Meteor TV ya. Nah, katanya aktif mengajar Pak Midi. Yang diajarkan itu apa? Kebetulan saya mengajar akhidah lak di sekolahan, yaitu MTS, Yanisba itu di Polsekter Payasa. Jadi ceritanya tuh gimana? Kok bisa tiba-tiba jadi seorang pengajar? Kan ini Mbak Bimkam Tipnas kan? Iya, betul. Ceritanya gimana Pak Midi? Ya, awalnya saya selaku petugas kepolisian ditugaskan oleh pimpinan kami. Bahwanya selaku anggota Mbak Bim, senantiasa harus dekat dengan masyarakat. Pada waktu itu salah satu tokoh bertemu dengan kami atau dengan saya meminta tolong. Duh, kenapa Pak Midi? Ya, karena di desa ini ada anak-anak, ya remaja lah Mbak. Remaja yang metabenya yang seharusnya seumuran anak ini sekolah. Malah dia tidak dengan sepatutnya sebagai seorang anak. Dia main motor, nongkrong di pinggir jalan. Bahkan ada yang masuk ke dalam hal yang tidak dinginkan. Memang tidak ada sekolah Pak di sana atau? Di sana ada, ada sekolah. Tetapi kalau kita lihat, ternyata latar belakang anak ini orang tuanya tidak mampu Mbak. Oke, jadi mereka tidak bersekolah karena alasan memang tidak memiliki dana untuk bisa menikmati anak-anaknya. Jadi orang tuanya karena kerja di Jakarta, mungkin kurang pengawasan dari orang tuanya. Nah, itu berarti tahun berapa Pak? Kebetulan saya pengajar itu antara 2016, Pak. 2016? 2016. Nah, itu berapa banyak muridnya Pak waktu itu pertama kali? Ya, karena dari awal kita merintis dari bawah Mbak. Karena saya dengan tokoh-tokoh tersebut melihat sekitar lingkungan ini, ada banyak anak-anak yang tidak seharusnya. Yang seharusnya pagi-pagi ini mereka bisa bersekolah, akan tetapi di lapangan anak-anak ini tidak mendapatkan pembelajaran yang layaknya. Oke. Oleh karena itu, saya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, gimana nih caranya Pak? Agar anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak yang lain. Jadi awalnya berapa muridnya? Awalnya mulai dari 5. Oke, di 2016 itu? Sekarang berapa? Sekarang sudah menginjak ke-25, bahkan kita sudah meluluskan Mbak. Meluluskan? Iya. Jadi ini secara formal? Secara formal. Di satu diformalkan? Secara formal. Ya, kita tidak mau Mbak, hanya memberikan pengajaran-pengajaran, tetapi tidak bisa si anak tersebut melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kasian Mbak, untuk masa depannya. Oke, berarti apa? Diluluskan di madrasah? Iya, jadi tingkatkan MTS, Mbak. Karena anak ini kebanyakan tidak sekolah lagi ketika keluar dari SD, karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan, maka kita berupaya bekerjasama dengan sekolah sebelah untuk menginduk, Mbak. Awalnya begitu? Iya, untuk menginduk agar anak ini ketika dia sudah beranjak ke kelas 3, bisa mengikuti ujian nasional, Mbak. Sebentar Pak Medini, menarik ada gambar yang keluar Bapak mengajar dengan seragam polisi? Iya, betul. Memang tidak diganti seragamnya? Tidak, Mbak. Jadi betul-betul setiap hari mengajar? Iya. Dengan seragam? Dengan seragam. Lapa kalau gitu wajar aja dong anak-anak pada takut, di sana pada nurut semuanya yang ngajar polisi. Iya, memang pengaruh juga. Iya, Alhamdulillah Mbak, setelah keadanya kehadiran polisi, anak-anak yang awalnya Mbak ya, sudah umumlah, sudah lumrah, ketika anak-anak melihat polisi itu berdiri jalan, bahkan kadang sebagian masyarakat, kalau melihat polisi, seperti apa, tapi saya mencoba merubah Mbak. Stigma-stigma seperti itu saya ubah. Saya ubah dari level yang paling bawah dulu Mbak, anak-anak, sehingga ketika anak-anak tersebut beranjak dewasa, dia sudah mengetahui bahwa polisi tidak seperti orang-orang yang katakan begitu, Pak. Wah hebat, ini jadi perpanjangan tangan dari pusat, menurut-betul menunjukkan, apalagi Mbak Bim Kamtip Mas ya. Alhamdulillah Mbak. Betul ya Pak, tapi Mbak Bim Kamtip Mas kok bisa ngajar juga, ini dari awal memang sudah terpikir untuk mengajar? Dari awal tidak terpikir Mbak. Sama sekali? Sama sekali tidak. Oke. Karena berhubung tugas Mbak Bim Kamtip Mas selalu di desa Mbak ya. Jadi melihat permasalahan apa yang ada di sana, bisa dipecahkan apa, begitu ya. Wah hebat sekali nih, kalau betul-betul polisi bisa dekat dan memecahkan masalah sosial yang ada di desa ataupun juga masyarakat setempat. Jadi jadwal tiap hari mengajar Pak? Untuk awal, pertama kita karena tahap pengenalan waktu itu, kan tiap hari Mbak, nggak mungkin kita tinggal. Apa tuh Pak, matematika gitu? Awalnya kita semua mengajar Mbak. Oh, oke. Karena kita sesuai kurikulum Mbak ya, Nah, kita pertama menyesuaikan Mbak kelas ini apa, kelas ini apa. Oh, jadi Bapak juga riset gitu untuk tahu kurikulum-kurikulum apa? Iya, dengan para pengajar yang lain, bagaimana biar terarah anak ini. Ketika anak ini harus dijenjang kelas 7, ya kita harus sesuaikan. Oke. Ketika nanti ujian nasional datang, anak ini bisa kita ikutkan. Pak, ini nggak dimarahin sama atasan Bapak? Ini kok kayaknya kebanyakan ngajar, masa ngajar tiap hari gitu? Ya, untuk awal, pertama kita mengajar tiap hari Mbak. Untuk berikutnya kita jadwalkan Mbak. Karena kita juga seorang polisi, yang notabene masyarakat pun masih banyak yang membutuhkan kita. Kita bagi Mbak. Sesuai dengan jadwal luar. Oke. Kapan kita patroli ke desa yang lain, kapan kita dibutuhkan oleh masyarakat lain, kapan kita dibutuhkan oleh anak-anak kita yang kita didik, Mbak. Jadi kita menyesuaikan sesuai yang di lapangan, Mbak. Oke. Dan informasi yang saya dapatkan sekarang sudah membangun secara fisik sekolahnya. Betul ya? Betul. Itu atas usaha juga Pak Medi dan banyak pihak juga di sana. Ya, kebetulan Alhamdulillah Mbak di sana ada suatu tokoh masyarakat lah. Yang memang mempunyai jiwa yang sangat tinggi Pak. Di lingkungan ini. Jadi, Bapak ini karena dari awal kita rintis ini, ya seperti ini Pak, belajarnya. Iya. Tanpa kursi. Ruangan apa adanya? Ya, apa adanya. Oke. Dan setelah itu kemudian bisa bahu-membahu? Bisa membahu. Bapak bikin proposal sendiri juga? Melalui ketua ini, ketua tokoh masyarakat ini, ketua pemuda ini, beliau sedikit-sedikit pengumpulkan juga. Kita beli sedikit-sedikit beli kursi juga untuk belajar anak-anak ini. Maksudnya dari pribadi, kocek pribadi? Ya, kalau ada rezeki kita belikan, Mbak. Wah, hebat sekali ini. Jadi betul-betul mau mengeluarkan jiwa raga untuk bisa membantu masyarakat sekitar gitu ya Pak Medi ya. Kenapa, Medi? Sebagai seorang polisi kan dituntut harus sigap, harus tegas. Mengajar kan harus ada lemah lembutnya gitu ya. Apalagi menghadapi anak-anak. Saya lihat juga anak-anaknya sebetulnya masih usia yang dibawa SMA kan. Waktu yang diajar pertama-pertama itu. Benar. Gimana itu Pak? Itu kan profesi yang dua profesi dengan dua karakter yang sangat berbeda. Iya Mbak, benar Mbak. Untuk awal pertama saya masuk di lingkungan pendidikan itu mungkin bagi mereka terasa asing mungkin Mbak ya. Biasa melihat polisi di jalan, ini kok di kelas mereka. Ya, biasa sekolah. Eh, tidak sekolah ini harus sekolah. Polisi lagi yang jagain kan. Tapi lambat laun ya, Alhamdulillah saya diterima oleh anak-anak ini. Dan mungkin bagi mereka menjadi kebanggaan Mbak. Kenapa? Kalau dilihat tidak sorot mata mereka. Ketika dia, ketika kita mengajar di kelas yang apa adanya ini. Dia melihat di jendela Mbak. Pak, saya pengen seperti mereka. Oh gitu. Jadi makanya muridnya bertambah terus. Pengen seperti mereka maksudnya yang layak Mbak. Punya seragam bagus Pak. Punya kendaraan untuk mengantarkan ke sekolah yang bagus. Jadi anak-anak ini diberi seragam juga oleh Bapak ketika di sekolah? Iya, Pak. Tapi sekolahnya bayar atau gratis? Gratis, Pak. Gratis? Gratis. Dananya dari mana Pak? Dananya ya kita gumpulkan oleh Pak Kapala Sekolah juga. Selaku toko masyarakat yang mendirikan bangunan itu juga. Terus kita juga kadang dikasih oleh dopet dua apa juga Mbak. Oke. Untuk tulisan, buku, baju. Jadi ini urunan banyak pihak yang punya jiwa hebat gitu ya. Untuk bisa sama-sama melakukan yang terbaik untuk anak-anak di sana. Tapi berkurang sekarang. Apa namanya anak-anak yang tadi biasa liar tadi itu tidak sekolah, motor-motoran dan lain sebagainya berkurang? Bukan berkurang lagi Mbak. Alhamdulillah sekarang dengan adanya kami di lapangan atau di kelas, mereka pun mungkin menjaga. Menjaga sebagai tanda terima kasih mungkin ke kita. Jadi mereka juga menjaga, Pak. Oh, ini yang ngajar polisi. Kita jangan sampai. Iya, iya, iya. Jadi ini menggunakan status kepolisinya dengan kemudian membuat positif dan ternyata dampaknya amplitudenya besar ya Pak Medi. Oke, nah selain Pak Medi ada juga polisi hebat lainnya yang terjun juga ke dunia pendidikan. Dan ini menariknya adalah mendidik dengan berbahasa Arab. Maksudnya bagaimana segera kita akan berbincang dengan polisi yang bertugas di Sumatera Utara berikut ini. Setelah jeda. Pemirsa kembali lagi di Newsline. Kita masih berbincang-bincang dengan polisi-polisi yang memberikan inspirasi dan kali ini datang dari dunia pendidikan. Kalau tadi sudah berbincang dengan Pak Medi yang bertugas di Serang Banten. Sekarang sudah hadir di sini ada Brip Tu Julham Madimunte atau Pak Julham. Bertugas di Sumatera Utara. Tepatnya di mana Pak? Di Sat Bin Mas Polaris Labuan Batu. Sat Bin Mas itu apa ya Pak ya? Apa yang dikerjakan sebetulnya? Untuk lebih dekat ke masyarakat, menggalang, apa namanya, problem solving, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pada masyarakat. Oke, kok bisa sampai jadi mengajar? Jadi begini, kebetulan latar belakang saya itu adalah santri. Yang mana saya dulu pernah mondok di pondok pesantren Rodotulasana Medan. Oke, makanya kemudian mengajarkan? Makanya dengan ilmu yang saya dapat dari pondok pesantren Rodotulasana Pemarin. Jadi saya mengimplementasikan kepada pesantren Darussolihin Labuan Batu. Jadi mengajar bahasa Arab? Siap. Lancar ya Pak berarti ya? Insya Allah. Eh gimana kalau kemudian Bapak memperkenalkan diri kepada pemirsa, menceritakan tentang Bapak, kesatuan dari mana, dari mana asalnya dengan bahasa Arab. Bersedia ya Pak? Oke, kita kasih ke kameranya silahkan. Ini dia. Sekron. Sekron. Oke, artinya apa Pak? Baik. Saya cuma tahu labuhan batunya tadi. Julham Adimunte, saya itu lulusan dari pondok pesantren Rodotulasana. Oke. Kemudian saya berasal dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Oke. Dan sebetulnya Pak Julham ini sudah sempat viral ya. Ada banyak videonya juga ketika Bapak sedang mengajar. Dan memang juga menggunakan seragam juga ya Pak Julham ya. Jadi sama nih visimisnya dengan Pak Medi. Saya tanya dulu, kenapa pakai seragam ngajarnya Pak? Kebetulan. Kalau Pak Medi tadi jelas, karena anak-anaknya di sana tuh anak-anak yang sudah lama liar lah tanda kutipnya gitu. Nah, kalau di pesantren kan santri-santri kan nurut-nurut semuanya Pak Julham. Insya Allah. Jadi kenapa tetap pakai seragam? Kebetulan saya di Satuan Sat Bin Mas. Yang mana Sat Bin Mas itu harus berada di tengah-tengah masyarakat. Di saat saya jadwal mengajar, saya menggunakan baju dinas gitu. Oke, hanya pas mengajar ya Pak? Siap. Oke. Jadi Bapak itu mengajar untuk tingkat yang mana saja bahasa oratnya? Untuk kelas 1 MTS, kelas 3 MTS, dan kelas 2 Alia. Berarti itu sama dengan kelas 1 SMP sampai SMA ya? Siap. Betul. Awalnya, tiba-tiba kok ya bisa seorang polisi mengajarkan bahasa Arab, memang lulusan pesantren. Tapi kan kemudian bisa mengajar itu ceritanya gimana Pak Julham? Ya, yang pertama itu panggilan hati memang. Panggilan hati untuk mengajar. Yang kedua, ingin membanggakan keluarga dan membanggakan institusi. Jadi saya ambil keputusan untuk mengajar di Darussolim, mengajar bahasa Arab. Karena sayang gitu ilmu gitu kan, yang kita ambil dari pondok dulu enggak kita manfaatin gitu. Berbagi gitu pada santri-santri wati. Oke. Pondok pesantren Darussolim. Apakah memang juga tidak terlalu banyak guru-guru berbahasa Arab? Guru bahasa Arab di sana maksudnya? Guru bahasa Arab itu 50% bahasa Arab dan yang lain guru umum gitu. Yang mana tujuan saya juga ini, mengajar ini untuk mendukung program Bapak Kapolri. Untuk menuju polisi yang presisi. Wah, hebat sekali ini memang. Ini inspirasi-inspirasi yang didapatkan dari Pak Medi dan juga Pak Julham. Ini istilahnya polisi-polisi yang kerja nyata di daerah-daerah ya. Karena betul-betul bisa menangkap apa yang menjadi masalah-masalah sosial di sekeliling mereka dan problem solvingnya seperti apa. Nah, ketika kemudian Bapak mengajar, apa reaksinya? Ini kan, oh ada polisi tetap pakai seragam mengajar bahasa Arab gitu. Gimana Pak Julham? Ya, pertama kali saya masuk ngajar di sekolah itu, ya awalnya Santriwati itu ya heran aja gitu melihat saya kok baju dinas ini serius atau main-main atau gimana gitu kan. Begitu saya ngasih materi pelajaran bahasa Arab dan saya berbicara, bertanya kepada mereka menggunakan bahasa Arab itu, ya mereka akhirnya yakin dan ini menjadikan motivasi buat mereka gitu. Jadi Santriwati itu bisa, Santriwati itu mau kemana aja bisa gitu. Bukan hanya sebatas jadi Ustadz atau Kiai. Jadi Santriwati itu bisa jadi polisi, tentara gitu dan lain sebagainya. Dan dicontohkan oleh Pak Julham di sana. Nah, tapi awal mulai canggung tidak Pak? Ketika masuk, memang Bapak ada lulusan pondok pesantren, tapi masuk kembali ke pondok pesantren dengan baju seragam gitu? Sebenarnya kalau canggungnya tidak, karena sebelumnya saya pernah dulu ngabdi, sebelum saya jadi polisi sempat juga ngajar setahun di Sumatera Barat, pesantren nuru ikhlas dulu. Oh, jadi jiwanya memang selalu mengajar ya, sebetulnya ya. Nah, sekarang berarti berbagi waktunya bagaimana dengan jam dinas? Mengajarnya lebih banyak, jangan-jangan dibandingkan dengan dinasnya. Jadi untuk kegiatan mengajar itu setiap hari memang, kecuali hari Jumat di saat liburnya pesantren gitu. Jadi satu hari itu saya menghabiskan waktu 2 jam, mulai dari jam 10 sampai jam 12. Yang mana waktu saya ini atas izin pimpinan, yaitu Kapolres Labuhan Batu. Jadi memang atasan memang sangat mendukung dan itu yang kemudian membuat karya-karya nyata ini menjadi punya manfaat oleh masyarakat sekitar ya. Nah, saya mau tanya kembali ke Pak Medi. Pak Medi, ini kan mengajarkan sebetulnya tidak ada di topoksi Anda sebagai seorang polisi babi mkamtikmas. Kenapa harus menjadi seorang polisi yang tidak biasa? Panggilan jiwanya seperti apa sih sebetulnya? Saya pernah mendengar, Pak, pimpinan kami berbicara. Kalau kita memikirkan, kebetulan pimpinan ini Pak Sopon Hermanto, pimpinan kami juga, Dirbin Mas. Beliau berkata, kalau kita memikirkan, satu tahun yang memikirkan, tanamlah bibit. Kalau kita memikirkan, sepuluh tahun ke depan, tanamlah pohon. Tapi kalau kita memikirkan, untuk satu abad ke depan, maka didiklah manusia. Ah, itu inspirasi? Iya, betul. Artinya apa, Pak? Saya pengen, Pak. Di wilayah saya itu semuanya serba terbatas, Pak. Sawah, empang. Semuanya itu ada musim-musimnya, Mbak. Padahal itu dekat saja ya, sebetulnya. Tapi saya pengen, Pak, anak-anak yang saya didik ini menjadi pionir di desanya, Mbak. Wah, oke. Mereka jadi anak-anak yang pintar kembali lagi untuk membangun daerah tersebut. Untuk membangun desanya, Mbak. Dan harapannya bisa ya, Pak, karena kan sudah ada yang lulus ya. Alhamdulillah, Mbak. Madrasah kemarin, sudah ada yang kemudian lanjut ke tingkat lebih tinggi. Alhamdulillah, bahkan yang kuliah ada, Mbak. Wah, hebat. Hebat. Dan itu adalah tadi ya, perjuangan dan buah-buah bibit-bibit tadi ya. Hebat. Nah, kalau Pak Julham, motivasinya lebih kemana? Ya memang sih, cintanya adalah mengajar. Tapi kan itu berbeda jauh dengan tugas sebagai seorang polisi sebetulnya. Dan menjadi polisi yang biasa-biasa saja kan enggak apa-apa sebetulnya sesuatu poksi. Kenapa harus melebih sampai harus mengajar? Capek kan, Pak, pengen istirahat juga kan sebetulnya. Ya, motivasi saya itu ya, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi, di satu sisi motivasi saya juga itu, yaitu untuk menjadikan amal jarih buat saya. Kemudian, untuk meningkatkan citra polri juga di depan masyarakat. Bahwasannya polisi itu bukan hanya sebatas menangani perkara saja, tetapi hadir juga di masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Dan itu dibuktikan? Siap. Katanya dengan istri juga tiap hari berbicara bahasa Arab? Siap, Alhamdulillah. Di rumah juga saya sehari-hari bersama istri saya yang tercinta ya, Mbak. Berbicara, sering berbicara, berbahasa Arab juga gitu. Kebetulan istri saya alumni dari Wondop Santirin Rodotul Hasanah juga. Oh, oke. Dan mengajar juga istri? Tidak, Mbak. Oh, tidak. Oke. Nah, tapi apa kemudian tanggapan dari atasan ataupun juga institusi kepolisian Republik Indonesia dengan hati dari Pak Medi dan juga Pak Julham untuk dunia pendidikan ini? Pak Julham, apakah mungkin atasan, tapi mendukungkan pasti ya. Kemudian apa yang diberikan? Ataupun apa ya? Mungkin ada petua atau mungkin diberikan jam tertentu. Saya diberikan waktu di saat ngajar saja gitu. Oh, oke. Jadi diberikan waktu khusus gitu ya? Khusus. Oke, didukung penuh ya? Didukung penuh oleh pimpinan. Pak Medi? Sama, Mbak. Pak Kapores, Pak Kaposek, semua pendukung demi kebaikan institusi Polri ini dan juga apabila itu ada manfaat bagi masyarakat, Mbak. Para pimpinan selalu mendukung, Pak. Mendukung dari segala kebaikan. Karena salah satu pimpinan juga mengatakan begini, Mbak. Jangan jadikan bajumu sebagai kehormatanmu. Tapi jadikanlah kehormatan itu. Kehormatanmu itu sebagai bajumu. Wah, oke. Dalam itu maknanya. Jadi ketika kita sudah berbaur dengan masyarakat, sudah bukan membawa kita pribadi lagi, Mbak. Tapi sudah membawa baju institusi Polri ini, Mbak. Jadi kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, di situ ada tanggung jawab yang begitu besar, Mbak. Oke. Institusi Polri ini, Mbak. Jadi kami terutama rekan-rekan se-Indonesia, khususnya Pak Bin Kabdimas, Mbak. Ya, oke. Insya Allah, Mbak, kita akan menjaga amanah ini sesuai cita-cita pimpinan dan cita-cita institusi ini, Mbak. Amin. Pastinya juga cita-cita seluruh anak-anak masyarakat Indonesia yang sekarang bisa punya dua polisi hebat untuk bisa membantu mereka mencapai cita-citanya. Terima kasih banyak, Pak Medi. Terima kasih banyak, Pak Julham. Salam untuk semua masyarakat di Serang dan juga salam untuk semua masyarakat di Sumatera Utara. Yang pasti harapannya masih banyak lagi para polisi-polisi hebat yang bisa memberikan inspirasi yang kalau kali ini berbicara tentang dunia pendidikan, semoga bisa menginspirasi juga anak-anak muda untuk bisa menjadi hebat bagi negara kita tercinta Indonesia.